Ketiga orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar dan pengembangan pemeriksaan terhadap tujuh orang yang telah berstatus menjadi tersangka kasus dugaan penyekapan dan pengenayaan polisi dalam aksi demo ricuh di kota Bandung 8 Oktober lalu. Mereka diduga terlibat langsung dalam aksi penganiayaan terhadap personil kepolisian di sebuah rumah yang diketahui rumah tersebut sebagai tempat logistik dan bantuan kesehatan pendemo oleh kami. Dari kejadian tersebut di awal kita sudah melakukan pemeriksaan dan sudah melakukan menentukan tersangka sebanyak tujuh orang. Yang tiga ditahan kemudian yang tujuh orang eh yang empat orang itu masih dalam pemeriksaan wajib lapor tetapi tetap statusnya tersangka. Nah kemarin dari hasil gelar kemudian pengembangan dari pemeriksaan yang ketujuh orang tersebut muncul tiga lagi ya di mana mereka terkait masalah penganiayaan yang langsung terhadap pak korban. Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolda, Jawa Barat. Sebelumnya pihak penyidik dari Ditreskrimum, Polda, Jabar juga telah memeriksa enam orang yang diantaranya merupakan petinggi kami sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa mereka melakukan penghimpunan dana senilai kurang lebih 12 juta rupiah untuk kerelawan atau demonstran aksi menolak undang-undang Omnibus Law di kota Bandung. Polisi pun akan menyelidiki lebih lanjut keterlibatan kami dalam aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di kota Bandung 8 Oktober lalu. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat